Manusia tidak ada yang terlahir sempurna Ya, setiap manusia memiliki keterbatasan dalam dirinya masing-masing Namun, kita dapat mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah kelebihan Sama halnya dengan saudara kita yang ada di Agil Galap Center Saya Audina Tulmukaroma akan mengajak Sobat ini Zen Untuk melihat kegiatan sehari-hari di lembaga sosial ini Sama halnya dengan saudara kita yang ada di Agil Galap Center Sebelumnya terkenal dulu nama Ibu Suwak Yeni Risma Gurni Emang imposternya sudah berapa tahun? 39 tahun Yang kalau belum tahu Ibu di sini berusaha sebagai? Sebagai guru atau terapi di bagian koordinator Agil Center Sejak kapan berusaha di Agil Galap Center? Tanggal 2 Juli 1998, lebih kurang 20 tahun Sejak kapan Anda bekerja di sini? Saya bekerja di Agil Galap Center, lebih kurang 18 tahun Bagaimana rasanya susah senangnya bekerja di sini? Kalau rasanya saya senang sekali Saya merasakan senang bekerja bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus di tempat ini Ditambah dengan kemajuan mereka yang signifikan dan luar biasa Bagaimana banyak murid yang belajar di sini? Murid di sini lebih kurang 75 sampai 80 Dari umur 2 tahun sampai 17 tahun Mengapa Ibu di dalamnya kerja sebagai? Kalau Ibu di dalamnya mengapa? Itu karena saya senang dengan anak-anak kecil Dan saya sangat senang juga melihat pertumbuhan dan keberhasilan mereka Khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus di Agil Center ini Untuk mereka bisa lebih lagi mandiri dalam segi apapun Kalau berprestasi ada beberapa ya Dalam hal komputer, terus bidang bakat, jadi elektro Contoh seperti membuat lampu Itu ada anak-anak di di tempat ini menari Mereka juga mampu Kalau AGCA ini diambil dari mampu? Dari Akca AGCA itu diambil dari Agil Kaleb Itu adalah anak dari dokter Handoyo sendiri Kenapa Akca ini bisa buka? Karena ya dari Akca tadi AGCA dari Agil Kaleb Yang mempunyai anak berkebutuhan khusus Ya itulah tadi kegiatan yang dapat kita saksikan bersama Dari sinilah kita tahu bahwa keterbatasan Bukanlah jadi penghalang dalam diri mereka Saya Odina Tulmukarama dari tim JASK2 Melaporkan untuk Teenage Journalism Terima kasih Terima kasih